Assalamualaikum Halo teman-teman semua Kembali lagi di Cice Channel Oke teman-teman Kembali lagi sama aku Arap Nah teman-teman Kali ini Arap Mau review rumah minimalis Dan rumah-rumah minimalis ini Akan ada kabar bayi Teman-teman Ayo teman-teman Kalian nonton sampai habis ya Karena di akhir video Bakal aku kasih ID boxnya Nah teman-teman Langsung kita mulai aja Review rumah minimalisnya Ayo teman-teman Aku mau ngasih tau Kalau lokasi rumah minimalis ini Didekat promenatnya teman-teman Tuh Dekat dari promenat Jadi tinggal kalian lurus aja Ayo teman-teman Rumah minimalis ini Sangat minimalis ya teman-teman Yaudah langsung kita review aja Nah di bagian halamannya ini Dikasih bunga-bunga ya teman-teman Teman-teman bunga putih Tuh Sama pohon terigini ya teman-teman Tuh Ini bunganya aku sengajain Jadi banyak Biar asri gitu Ini juga aku kasih tambah Pohon kelapa ya teman-teman Terus aku rubah materialnya Tadi ada bangku ya Buat duduk Ini juga aku kasih bunga-bunga Sama aku kasih lampu Buat pendorongan jalanan ya teman-teman Oh ya disini ini Tempat garasi gitu Buat naruh mobil Motor Gitu ya teman-teman Oke Kita bakal review rumah tetangganya Nah di rumah tetangganya ini Aku cuma pakai building Sama aku kasih lampu jalanan doang ya Sama aku kasih mobil Tuh Kayak seperti gitu ya teman-teman Terus Itu aja sih teman-teman Sama tadi aku tambahin pohon ya Yaudah Langsung kita review bagian dalam rumahnya Nah Pas mau masuk dalam rumahnya ini Aku kasih tangga ya teman-teman Tuh Pas mau naik Biar bisa naik Di sebelah kanannya juga Aku kasih tanaman Tuh bunga-bunga Ada warna pink Merah Putih Biar indah gitu teman-teman Ini juga aku kasih walem Sama aku kasih plan A Nah kita masuk deh ke dalam rumahnya Nah di dalam rumahnya ini Aku kasih TV ya Ada TV Ada rak TV Sama ada tempat sepatu Tuh disitu juga atas kiri ada AC Sama tanaman-tanaman Nah disini juga aku akan tambahin keset gitu ya Terus disini aku tambahin tanaman Warna hijau Ini aku buat dari Kayak board gitu ya teman-teman Ini juga aku kasih meja Sama sopa Nah di atasnya ini tuh Aku kasih lampu Dari gantungan bayi itu Aku lupa namanya teman-teman Aku lupa Pokoknya kayak dikasih lampu gitu Biar terang gitu ya teman-teman Nah disini tuh Kayak dikasih jendela gitu teman-teman Tuh Sama tanaman Biar bisa ngeliat kayak Ada orang yang lagi masak gitu teman-teman Nah disini itu ada tempat buat makan Meja makan gitu Disini juga tadi Aku ada tanaman ya Ini juga ada kulkas Ada rice cooker Sama ada teko Nah disini itu juga kayak ada hiasan tanaman Biar kayak indah gitu Nah disini Kayak jendela gitu ya Biar ada cahaya yang masuk Kalau lagi ngejemurin baju Soalnya ngejemurin bajunya disini Ini mesin cucinya Nah ini itu pintu belakang Kayak garasi gitu teman-teman Tuh dikasih teman-teman Kayak buat naro-naro sepeda Sama ada tempat sampah Kayak buat naro kendaraan gitu teman-teman Udah sih Rung belakangnya Buat naro kayak gitu doang Nah sekarang kita lanjut Ke kamar utama Aku sebutnya sih ini kayak kamar Orang tuanya gitu ya teman-teman Nih Ini dia Pintunya warna putih ya Disini itu awal aku kasih zaboton gitu Kayak keset gitu teman-teman Ini aku kasih Seperti biasa aku kasih Kayak tempat tidur Terus juga Disini aku kasih lampu Walem AC Terus sama lampu Buat tidur teman-teman Tuh Ini juga disebelah sini Aku kasih kayak buat meja kerja Jadi kalau misalkan Pengen kerja gitu Jadi disuduk disini Nah ini lemari baju teman-teman Ini juga kayak buat naro pakaian gitu ya Nah pakaian ininya tuh misalnya Terbuat dari selimut gitu Comforter Itu tadi Buat dandan Dan lemak karpet Udah sih teman-teman Itu aja Kamar orang tuanya Nah sekarang kita langsung ke kamar bayi Kamar bayi Oke langsung kita masuk aja ke kamar bayinya Nah di awal kamar bayi ini Ih bagus banget teman-teman Wah Kamar bayinya lucu ya Disini kayak ada tempat buat mainan bayi-bayi gitu tuh Ada bola-bola ya teman-teman Terus ada Illuminati gitu Illuminati gitu teman-teman Lampu-lampu hias Terus juga ada tanaman tuh Aku kasih bunga matahari Sama mainan-mainan salju Boreka salju Sama buku-buku Sama baby bottle Disini juga aku kasih cherry blossom ya teman-teman Aku jadiin sebagai hiasan Tuh Bagus banget ya teman-teman Kamar bayinya Lucu banget Cocok buat bayi Nah aku pengen coba tiduran Oke teman-teman Sekarang lanjut kita ke kamar mandi Nah depan kamar mandi ini Ada keset yang terbuat dari zabutan Nah depan ini tuh ada plane A ya teman-teman Terus ada tempat bak bayi Buat mandi teman-teman Tuh Ada handuk bayi Sama ada bebek karet Nah disini juga ada shower ya teman-teman Jadi kalau mandi itu ada pembatasnya Aku lupa nambahin curtain gitu ya teman-teman Tapi gak apa-apa lah Nah disini Juga aku kasih toilet Sama Pisu toiletnya Gak lupa aku kasih wallen teman-teman Nah kalau ini Kayak buat tempat cuci tangan gitu ya Kita sebut kayak wash table gitu Ada sabun Sama ada tanemannya Oke teman-teman Udah abis Itu aja teman-teman Nah sekarang waktunya Kita bagi-bagi ID Kita bagi-bagi ID-nya di luar ya teman-teman Oh iya teman-teman Aku lupa ngasih tau Kalau ini tuh sebenarnya pohon apel Tuh Unik banget ya teman-teman Nah oke teman-teman Segitu aja Jangan lupa Like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Oh iya tonton sampai abis Karena nanti di akhir video Bakal kacacah kasih ID props Oke See you in the next video teman-teman Bye-bye Daaaah Sub indo by broth3rmax